Kepolisian Selandia baru mengunjungi Polda Papua untuk membahas perkembangan pembebasan pilot susi air, Philip Mark Mertens. Pihak Selandia baru mempertanyakan proses pembebasan pilot yang sudah setahun disandera kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya itu. Pertemuan tersebut berlangsung di Mapolda Papua, kota Jayapura, Senin, 26 Februari 2024. Sekira pukul 10 WIB. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menyambut langsung perwakilan kepolisian Selandia baru itu. Tadi pagi saya bertemu dengan kepolisian New Zealand. Inti pertemuan kurang lebih sebagaimana waktu bertemu dengan duta besar dari Selandia baru, kata Matius, Senin, 26 Februari 2024. Matius mengungkap pihak Polda Papua membeberkan secara rinci terkait proses perkembangan pembebasan pilot asal Selandia baru itu. Menurutnya, aparat tetap mengedepankan tindakan soft approach dalam penanganan ini. Pertama kan beliau datang untuk ia paling tidakkan melihat perkembangan apa yang telah dilakukan oleh Polda Papua dalam rangka penanganan pilot Philip Mark Mertens, ujarnya. Dan tentunya kita masih terus bekerja dengan pola yang kurang lebih sebagaimana tahun kemarin, yaitu mengedepankan langkah-langkah penanganan yang soft, tambah Matius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!